The tank turning. Oh, tank turning activated ya? Di situ tanda tanya, ada step-stepnya juga kok. Oh, oke, oke, oke. Jadi sekarang? Sudah, tinggal dimasukin pindah yang gede. Pindah yang gede. Oke, kameranya nyala, lepas, terus tekan gas. Gak usah digas, oke. Jika Anda mungkin ya selama ini memimpikan memiliki mobil luxury SUV yang 4x4, yang biasanya kalau Indonesia itu harganya mahal banget ya. Mungkin saya sebut kayak Land Cruiser yang harganya itu 2,5 miliar, ataupun yang Made in America yang hingga harganya 5 miliar. Nah, sekarang ada lho pilihan lebih ekonomis dan mungkin lebih oke ya. Di sebelah saya ada GWM Tank 500, harganya hanya 1M lebih sedikit, tapi fiturnya mirip-mirip sama mobil impian kita tadi. Selamat datang di channel Kelly, jangan kemana-mana. Ya, sekarang saya ada di GWM Store di Pondok Indah Mall 1 ya. Tempatnya keren ya, baru buka, masih fresh, terus suaranya silver semua. Oke, sekarang saya mau bicara mengenai Tank 500 ya. Mobil ini kalau dilihat emang gede banget ya, lihat aja. Ini lebih dari 5 meter. Tingginya juga, lihat deh, lebih tinggi dari saya. Jadi ini mobil besar dan sangat gagah sekali ya mobilnya gitu ya. Terus yang menarik mengenai mobil ini, ini adalah sebuah mobil off-road. Jadi ini bukan mobil yang di-built untuk jalan-jalan dalam kota. Enggak, ini adalah sebuah mobil yang di-built untuk off-roading. Kita melihat chasisnya ini leather frame. Jadi sebuah mobil leather frame itu memang dibuat untuk tangguh ya. Empat-empatnya rodanya mutar karena 4WD dan nanti kita cek 1 demi 1 ya. Kenapa mobil ini kok sangat buat saya penasaran? Karena harganya itu di atas 1 miliar sedikit. Dan yang menarik itu adalah mesinnya yang hybrid ya. Karena kita tahu kan biasanya kalau mobil om-om seperti ini, biasanya kan diesel ya. Tapi kenapa GWM malah memilih untuk menggunakan mesin hybrid turbo ya di mobil ini? Kita akan cari tahu. Oke, sekarang kita bahas desainnya dulu aja. Kita lihat di depan nih ya, Tank 500 ini memang American look gitu. Desainnya itu kekar. Dan memang karena Tank 500 ini memiliki filosofi boxy desainnya. Jadi memang kelihatannya mobil ini tuh kotak gitu. Nah kelihatan juga dari grillnya ini memang terlihatnya kotak. Tapi ya sangat gagah dan juga sangat lebar dengan warna krom. Logo Tank-nya juga dibuat seperti ini ya. Sangat solid dan dibuat kotak dengan model T seperti ini. Dengan adanya kamera 360 di depan. Di bawah kita lihat sudah ada 6 sensor. Dan di baling bawah kita lihat sudah ada chrome garnish yang manis ya di bagian bawah. Lampunya pun sudah full LED. Kita lihat ada DRL-nya. Ada dua proyektor. Dan di sini ada lampu sennya ya, LED juga. Dan di bawahnya ada fog lamp yang berfungsi juga sebagai cornering lamp. Di sini kita lihat ombur fendernya itu sudah berwarna piano black ya. Jadi mengkilap ya. Tike 500 menggunakan ban cross contact dari Continental yang ukurannya 265-50, ring 20. Jadi ini memang velgnya sudah ukuran 20 besar sekali dengan berwarna single tone. Di sini kita lihat warnanya itu grey ya. Jadi nggak two tone dengan ada logo tank di tengah. Nah, kalau kita lihat di sini suspensinya. Nah, ini penting banget ya. Karena ini adalah sebuah mobil yang dibangun untuk off-road ya. Nah, di sini kita lihat suspensinya menggunakan double wishbone. Yang ini biasa memang sudah digunakan oleh mobil off-road-off-road lainnya ya. Seperti mungkin Nissan Patrol atau Land Cruiser. Jadi memang sudah proven. Jadi kayaknya nggak perlu diganti lagi. Di sini masih ada jarak. Kenapa? Karena mobil ini memang buat off-road itu butuh jarak dan kekuatan frame yang sangat kuat ya. Memang ini adalah sebuah mobil leather frame. Jadi memang dalamnya itu tidak bisa kita bandingkan dengan sebuah mobil monokok. Sebuah mobil leather frame itu dibuat untuk tangguh dan untuk melewati rintangan yang banyak di jalan. Jadi memang mobil ini dibuat lebih solid ya. Kita ke sini lagi. Kita lihat ada spionnya ini menempel di pilar A. Sudah LED sendnya dan ada kamera 360. Dan di sini kita lihat gagangnya yang memang di sini chrome ya. Tapi yang keren dari mobil ini. Saat kita buka. Langsung kita lihat di sini ada footstepnya yang keluar secara otomatis. Jadi secara elektrik ya. Jadi dia akan keluar untuk kita bisa masuk untuk menjadi pijakan. Nah saat kita tutup pun dia akan langsung masuk sendiri. Ini sangat berguna untuk dalam perkotaan. Tapi kalau untuk off-road saya masih nggak tahu ya. Oh ya di atas tentu saja sudah ada roof rail. Yang bawahnya ini masih bolong ya. Jadi ini kepakai banget sih. Ini karena yang kalau lobang ini kita ngikatnya gampang ya tuh. Jadi kita tinggal taruh tas di atas. Terus kita tinggal taruh tali. Sudah jadi gitu ya. Misalkan kita mau buru-buru gitu. Jadi ini sih lebih kepakai harusnya. Terus kita lihat lagi ke belakang. Ya garisnya itu panjang ya. Dari depan. Mutar. Naik ke atas. Sisi agak tebal gitu ya. Ini chrome-nya solid. Lari lagi ke depan. Nah jadi memang look-nya sangat powerful. Dan memang agak-agak boxy sih desainnya. Kalau kita lihat dari belakang ya. Sekarang kita ke belakang ya yuk. Kita lihat nih. Lampu belakangnya itu. Keren ya. Ini apa ya. Ini desainnya ini kayak modern kontemporer gitu menurut saya. Di sini ada garis-garis. Yang menunjukkan garis-garis lurus. Membuat desainnya ini kelihatan lebih macho. Lebih keker gitu ya. Dengan housing berwarna chrome. Ya di sini ada tulisan 500. HEV menunjukkan kalau ini ada sebuah mobil hybrid. Dengan ada spoiler seperti ini. Lampu rem yang panjang. Dan ada shark fin antenna di atas. Dan kita lihat menggunakan ban serap ya. Ini model konde kalau jaman saya dulu ngomongnya. Ini model konde yang membuat mobil ini jadi panjang ya. Jadi itu dia lebih dari 5 meter. Itu karena termasuk ada tempat ban serapnya di belakang. Tapi kalau menurut saya ini berguna ya. Karena apa? Karena jadi nggak susah gitu. Kita nggak perlu nurunin ban di bawah gitu ya. Kita cuma buka pakai kunci dan kita tinggal ambil lebih mudah. Dan uniknya di sini ada tulisan GWM Tank. Dan ada kamera belakang. Kita lihat di sini tempat platnya kayaknya ya. Ya di sini ada lampunya buat kelihatan gitu. Dan ada sensornya 6 buah. Dan kita lihat di sini bagian pelindung belakangnya ya. Kita lihat ada guratan-guratan yang membuat nuansa mobil ini jadi lebih macho lagi ya. Dengan ada reflektor ya. Di sebelah kiri dan kanan berwarna merah. Dan kita buka yuk coba pintunya. Nah dibukanya itu ke samping ya. Bukan model tengah buka seperti ini ya. Seperti kita tahu di SUV Jepang ya. Tapi kalau ini dibuka ke samping. Jadi sebenarnya lebih gampang juga sih. Bukanya tapi ya ini takes large space sih. Di sini ada tempat buat naruh barang juga. Dengan ada tempat laci yang cukup besar di sini ya. Nah kalau kita lihat begini untuk bagasi ya cukup lebar. Bisa muat 2 atau 3 koper besar ya. Karena ini adalah sebuah mobil 7-seater. Karena memang mobil ini kalau GWM bilang itu memang didesain salah satunya itu untuk keluarga ya. Jadi memang alasannya mereka untuk membuat mobil ini itu bensin. Bukan solar pada umumnya. Katanya adalah agar pada saat keluarga jika jalan-jalan lagi touring. Atau misalkan lagi libur bareng-bareng gitu ya. Jadi dengan menggunakan bensin itu lebih mudah untuk mencarinya katanya. Oke sekarang saya balik lagi ke bagian belakang mobil ini. Di sini ada tombol. Untuk mengaktifkan bangku belakang. Loh kok bangku belakang nggak aktifkan? Sekarang saya tekan. Coba ya. Oh yang ini. Jadi bangku belakang itu bisa kita angkat dengan secara elektronik ya. Jadi ini keren juga sih. Keren banget banget. Sudah kayak mobil Eropa ya jadinya ya. Nah satu lagi seperti ini. Nah jadi kita lihat di sini. Ya kalau menurut saya sih kayaknya cukup sempit ya. Saya nggak yakin bisa mau. Tapi ya saya aja bisa salah. Mungkin abis ini saya akan coba. Oke kita lihat di sini ada apa lagi. Di sini cuma ada toolkit. Jadi nggak ada apa-apa lagi. Dan di sini ada apar. Ada sebuah colokan AC ya. Hingga 400 Watt ya. Jadi membuat mobil ini sangat ideal. Kalau kita bawa jalan-jalan camping. Supaya kita bisa bikin tenda di sini gitu. Jadi sebelah mobilnya kita bisa nginep gitu. Kayaknya sih berguna banget. Sekarang saya coba tutup ya. Nggak berat sih enteng. Ya ini adalah ruang mesin dari Tank 500. Sudah pegas ya. Jadi udah nggak diganjel. Keren. Di sini kita lihat sudah ada peredam ya. Ini agak melaku ke dalam nih. Jadi memang mesinnya gede banget sih. Tapi yang menariknya adalah mesinnya ini rapi ya. Jadi sudah ketutup ya. Kita lihat di sini motor listriknya. Di situ ini adalah mesin utamanya. Yang 2000 cc. 4 silinder. Dengan transmisi otomatik ya. 9 percepatan. Membuat mobil ini sangat ideal. Untuk dibawa off-road. Tapi memang yang namanya untuk tes off-road. Agak sulit ya. Jadi mungkin kita akan lakukan test drive. Sekedar untuk driving impression saja. Ini kuncinya Tank 500 ya. Yang menariknya itu bentuknya kayak Tank. Jadi kalau saya giniin kayak lagi arah Tank jalan. Sekarang saya ada di dalam interior Tank 500 ya. Ini sesuai dengan ekspektasi ya. Sebuah mobil yang harganya di atas 1M itu ya memang harus seperti ini. Yang pertama itu saya terus terang seneng di kabinnya. Karena apa? Karena lega. Nomor satu ya. Karena tinggi saya 177 dan saya bukan orang yang cukup kecil. Medium saya agak besar ya. Jadi saya di mobil ini saya seneng banget. Karena saya bisa ngelonjor. Saya bisa duduk. Dengan sangat nyaman ya. Dibalut dengan interior yang memang sangat mewah. Jadi kalau memang harga mobil sudah seperti ini. Ya ekspektasi kita semua itu sudah soft touch ya. Juga ada di sini ada tekstur kayu ya. Dengan adanya jam analog juga di sini ya. Semuanya itu very nice. Atasnya itu sudah fabric yang ada teksturnya. Dan setir yang sudah dibalut dengan kulit ya. Semua sudah kulit. Nah ini juga sudah ventilated seats ya. Jadi kita nggak akan kepanasan. Cocok banget untuk di Jakarta. Dan ada juga fitur pijat di jok depan. Jadi kalau misalkan kita lagi macet terus gabut. Kita pegel gitu ya di jalan itu sudah capek. Kita bisa aktifkan fitur massage di joknya Tank 500. Yang menurut saya lumayan enak sih. Jadi ya itu adalah sebuah fitur yang sangat mewah ya menurut saya. Oke sekarang kita mulai dari satu-satu ya. Dari depan. Sudah soft touch. Di sini sudah ada head up display. Head up display-nya pun sudah berwarna. Nggak putih doang. Jadi ada biru sama merah. Di sini ada speaker di depan. Tentu saja ini sudah soft touch. Di sini monitornya sudah 14 inci. Didesain dengan sangat baik ya. Di sini MID-nya di depan driver itu. 12 inci dan ditanam dengan baik. Jadi nggak cuma ditempel di depan. Cuma dipanjangin doang. Jadi didesain dengan sangat baik. Dengan ada stitching warna hitam. Di sini. Lalu di sini pun sudah piano black. Dalamnya pun ada LED-nya. Ada ambient-nya ya. Di sini ambient-nya seperti kayak bintang-bintang gitu. AC-nya pun itu chrome. Jadi dibuat klasik kayaknya sih. Sementara di sini ada aksen besi ya. Stainless steel yang memang memanjang ya. Jadi kita juga bisa lihat di interiornya. Jadi banyak garis-garis yang bentuknya kotak dan panjang. Jadi kalau memang biasanya sih laki-laki senangnya seperti ini ya. Jadi semuanya tuh garisnya panjang-panjang. Jadi kelihatannya tuh simple. Tapi kuat lah. Strong gitu. Ini lacinya. Dalamnya pun sudah blue dulu. Jadi nggak cuma biasa ya. Terus di sini masih ada tombol. Jadi nggak semua ada di HU ya. Di sini tombolnya banyak. Kita lihat di sini juga banyak nih tombolnya. Dan di sini kita lihat ada wireless charger untuk HP. Ini juga modelnya kayu ya. Bukan kayu sih. Tapi teksturnya tekstur kayu gitu. Jadi kelihatannya sangat mewah. Dengan tuas transmisi yang kelihatannya beda sendiri ya. Ya karena mobil ini namanya tank. Jadi dimaksimalkan supaya maco gitu. Di sini juga kelihatannya modern tapi strong gitu ya. Kelihatannya di sini ada PRND dan ada unlock di sini ya. Jadi bentuknya keren sih. Mudah-mudahan saya nggak bosan ya. Terus di sini sudah piano black warna hitam. Dan di sebelah sini sudah silver ya. Di sini ada ventilated seats. Nah di sini ada untuk fitur tank ya. Ini untuk muter. Di sini ada off-road cruise control. Ini untuk off-road ya. Kalau untuk yang biasa dia ada di sini. Di bagian bawah. Di bawah setir ya. Terus di sini ada mode berkendara untuk 4WD. Di sini kita bisa set untuk lock bagian depan dan juga bagian belakang. Sedangkan kita ingin 4WD kita tekan yang 4L ini ya. Ada tuas mode. Jadi kita bisa mengontrol driving mode-nya ya. Dari sini ya. Kita lihat ada normal mode. Ada sport mode. Ada echo mode. Supaya irit gitu. Ada snow mode. Mud mode. Dan ada sand mode. Dan yang terakhir ada 4H mode. Ini untuk mengaktifkan 4WD ya. Terus kalau misalkan kita mau nge-drive biasa aja. Kita tekan auto aja. Dia akan masuk ke auto mode. Di sebelah kanan di sini ada ventilated seat. Ya sebelah driver ya. Kalau tadi yang sebelah passenger. Di sini ada fitur untuk park. Di sini banyak sekali ya. Fiturnya satu-satu mungkin saya akan bahas. Di sini ada intelligent parking. Di sini ada reverse tracking ya. Intelligent parking itu untuk apa. Kita bisa nge-set mobil ini untuk parkir sendiri. Di sini ada kamera 3D-nya. Ini view switch-nya itu. Nah seperti ini ya. Saya set di sini. Lalu ini bisa kita putar. Ini kelihatan ya mobilnya. Kalau mau buat nggak kelihatan juga bisa. Kita klik di clear chassis. Jadi nggak kelihatan. Jadi hanya kelihatan rodanya supaya look sekitarnya itu lebih jelas. Nah di sini pun ada reverse tracking. Ini gunanya apa. Jadi misalkan kita masuk jalan buntu gitu ya. Agak sulit nih jalannya. Nah daripada kita mundur bingung. Mendingan kita mengaktifkan reverse tracking. Dia akan mundur mengikuti jalan tadi kita masuk. Jadi kalau untuk di Jakarta. Ini kepake banget. Buat apa? Buat jalan buntu. Karena ini mobilnya 5 meter ya. Jadi kita mikir juga. Kalau kita mundur nggak pakai perhitungan. Tapi kalau ada teman kita. Mendingan teman kita parkirin gitu ya. Oke lanjut. Tombolnya di sini ada electronic parking brake. Di sini ada auto hold. Dan di sini ada hot button untuk vehicle setting ya. Di sini ada lambang mobil. Ini sama aja sih. Jadi bisa dari sini. Dan juga bisa dari sini. Saya lanjutkan lagi ke belakang. Di sini ada armrest ya. Gede banget. Oh di sini juga ada cup holder 2 buah. Jadi bisa kita. Kalau nggak pakai cup holder di sini majuin. Kalau nggak di mundurin ya. Ini cukup luas sih. Dan di sini ada buat colokan ya. Kayaknya 12 volt ya. Untuk ditutup dan dibuka. Jadi sangat banyak colokannya. Oh iya. Karena ini modelnya sudah floating ya. Di sebelah kanan. Ini karena model floating. Ada colokan lagi untuk USB A dan USB C. Oke sekarang saya ke setirnya. Logo tanknya ini berwarna chrome. Jadi beda dengan yang ada di kunci di depan. Ya ini adalah kontrol dari MID. Tapi kita bisa kustomisasi nanti ya. Jadi kita bisa nge-set sesuai apa yang kita mau. Dan di sebelah kiri ini biasa untuk audio. Untuk angkat telpon. Dan di sini untuk speech dan juga untuk mute ya. Sebelah sini ada pedal shift. Ini fungsinya untuk transmisi ya. Jadi mobil ini memiliki 9 speed. Jadi kita bisa set dari sini. Ataupun kita bisa set manual. Dari sini jika kita tarik ke belakang. Dan kita lihat di sini ada indikator. Sudah cukup lengkap sih. Untuk defaultnya ini. Ini sekarang ini lagi ada di 4 wheel mode ya. Nah ini tadi saya mau coba balikin. Ini di personalization. Di utama kita kembalikan ke classic mode. Dia akan kembali ke classic mode. Ya kalau classic ini kita ada ketahuan lah ya. Di sini untuk sensor pintu. Di sini kecepatan. Di sini bahan bakar. Parking. Jam. Dan di sini kita lihat lagi siap mau jalan. Nah biasanya ini nanti pada saat jalan. Akan berfungsi sebagai sensor. Di bagian depan. Kedaraan atau di bagian belakang. Sekarang kita ke thumbnail utama. Untuk menu sebuah mobil ya. Di sini ada car setting power off-road mode. Ada Apple CarPlay. Tentu saja ini compatible dengan Apple CarPlay. Juga dengan Android Auto. Ada radio. Ada music. Ada USB video. Misalkan kita mau memasang video secara eksternal. Juga ada phone dan eye space. Tentu saja yang utama itu dalam sebuah mobil hybrid. Yang selalu harus kita pantau itu adalah power ya. Nah dari power ini kita bisa kelihatan. Sekarang ini mesinnya sedang jalan. Dan sedang lagi nge-charge baterai. Jadi kalau misalkan jalan. Nanti hybrid itu. Biasanya ini ada tiga kondisi ya. Di mana kita bisa mengambil energi dari baterai. Di mana kita bisa mengambil energi dari mesin. Ataupun kita juga bisa menggunakan energi dari keduanya. Baik dari mesin. Ataupun dari baterai. Nah di sini terakhir adalah smart drive. Nah ini adalah fungsi ADAS ya. Dari Tank 500. Kalau saya lihat di sini sih ya. Cukup lengkap ya. Udah kelihatan sih di sini ada emergency braking. Ada front collision warning. Ada cross traffic. Ada front cross traffic. Ini saya rasa Anda yang biasa nombor video saya. Ataupun video otomotif. Sudah tahu seperti apa ya. Mobil ini bisa mengenali traffic sign. Tapi untuk Indonesia saya nggak tahu nih. Dia kenal apa nggak ya. Gambarnya ini dia bisa mengenali kecepatan maksimal. Jadi mobil ini akan mengingatkan kita. Jika kita melewati batas kecepatan maksimal. Lalu di sini ada. Lanjut ya. Ada map. Nah terus di sini ada AC ya. Di sini kelihatan. Ini sudah dual zone ya. Jadi kiri kanan kita nggak perlu berantem. Nggak perlu rebutan. Ini bisa kita set. 18. Sumpama di sini 16. Jadi beda ya. Sebelah sini lebih dingin daripada yang sebelah kiri. Di sini kita lihat menunya udah alat Tesla. Kelihatan ya semuanya. Di sini untuk AC. Di sini fan-nya. Di sini pun ada ventilated seat. Ini 9 sudah maksimal jadi paling dingin ya. Oke saya akan jelaskan sedikit from home page. Di sini kelihatan semua informasi di mobil yang ada di monitor. Yang pertama akan saya tunjukkan. Ini adalah TPM ya. Ini adalah tire pressure monitor. Jadi kita akan tahu kalau bahannya itu yang kurang air atau tidak. Dan di sini ada kompas. Kelihatan ya. Dan di sini ada pitch. Karena mobil ini agak menunduk sekarang. Karena sedang parkir. Jadi ada 3 derajat ke bawah dia ya. Dan sementara rollnya itu masih rata. Jadi mobilnya nggak miring kiri atau kanan. Nah di sini sebelah kanannya ada menu triple lock mechanism. Jadi kita bisa lihat saat di mana kita mengunci bagian depan ataupun belakang daripada roda di mobil ini. Terus untuk concurrence perspective ini masuk ke dalam kamera ya. Tapi jika Anda ingin masuk ke dalam mode expert di mana fitur safety atau apapun Anda ingin custom itu bisa masuk ya di sini ya. Ini adalah expert mode untuk 4 wheel drive. Dalam tank 500. Di sini kita lihat ada 4 wheel drive mode. Ada drive mode. Ada steering mode. Ini ada electronic stability control settings. Jadi kita bisa buat custom mode 1 atau 2. Jadi ini bisa kita otak-atik jika Anda ingin extreme offload. Oke sekarang kita kembali lagi ke interior. Sudah ada soft touch di atasnya. Ada jahitan warna putih. Dan di sini ada tekstur kayu. Dan di sini yang bikin mewah. Ini adalah speakernya yang tertutup dengan sangat baik. Dengan besi ya di sini. Metal. Dan ke bawah lagi di sini banyak jahitan-jahitan lagi warna putih ya. Lalu di sini ada buat kacanya. Ini menu pada umumnya ya. Dan kita lari ke bawah lagi. Masih ada garis lagi stainless. Jadi apa ya. Penuh dengan desain yang nggak dibuat asal-asalan. Dan kelihatannya pun masih mewah. Walaupun large things are going on ya di door train-nya. Cuma kelihatannya kok masih tetap mewah. Dan di bawah tulisannya ada buat kantong. Buat kompartemen. Dan juga ada buat cup holder satu di ujung. Dan juga ada speaker di ujung kiri bawah. Di sini juga ada speaker ya. Berarti ada speaker banyak banget nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya untuk depan doang. Terus di belakang ini ada 4. Di belakang lagi ada 2. Jadi banyak sekali speaker yang ada di mobil ini. Oke sekarang di atas ini tentu saja dua-duanya sudah ada vanity mirror. Dengan lampunya yang berwarna putih ya. Jadi ya sudah mewah sih. Dan tentu saja ada Panorama Xandruff yang buka tutupnya hanya dengan sekali sentuh ya. Jadi kita tekan sekali aja dia akan menutup ataupun membuka. Sampai ujung nanti bagian luarnya pun akan terbuka. Seperti ini ya. Tapi ya untuk Indonesia ya panas lah ya. Cuma jadi terang sih. Mungkin kalau kita lagi bawa ke Bandung gitu. Mungkin cocok ya. Cuma kalau di Jakarta sih panas. Jadi mendingan tutup aja. Mudahnya juga kotor. Ya tentu saja mobil ini sudah telescopic dan sudah elektrik ya. Jadi tilt steering dan telescopicnya kita bisa setting hanya menggerakkan tombol. Nah ini adalah tombol kecerahan MID. Di sini ada traction control dan di sini ada auto heel descent button. Di sini ada apa nih di sini. Oh di sini ada laci lagi kecil. Kalau kita masukin kartu ya. Dan di sini untuk buka mesin. Di sebelah sini. Ya kita kalau lihat di sini. Ini sudah ada merek Infinity-nya ya. Jadi memang speakernya Infinity. Makanya tadi suaranya pas kita saat-tes. Emang bagus banget di atas rata-rata. Dan di sini udah ada head adjuster. Maju mundur. Dan reclining. Dan di sini yang keren banget. Dan memang support. Selain midget tadi ya. Memang ada lumbar supportnya. Jadi biasanya middle age man nih. Laki-laki yang udah umur 40-50. Memang biasanya di support belakangnya. Supaya nggak sakit ya. Dan di sini ada tombolnya. Jadi memang ini adalah fitur mewah sih. Ya sekarang saya ada di bagian penumpang. Di sini ada lampu yang sudah putih. Dan ini adalah settingan saya tadi di depan ya. Tinggi saja 177 cm. Kita bisa lihat di sini. Lack room-nya sangat jauh. Jadi memang lega banget di mobil ya. Karena mobilnya 5 meter ya. Dan di tengah ini menurut saya sangat nyaman. Di sini juga tidak kalah dengan yang di depan. Karena sudah ventilated seats ya. Yang settingannya itu ada di sini. Jadi di sini ada AC-nya. Dan di sini ada settingan yang kelihatan. Sangat mewah dan canggih gitu ya. Di sini kita bisa set untuk ventilated seats. Dan juga untuk AC. Jadi settingan untuk AC belakang itu ada di sini. Jadi very-very convenient. Dan di bawahnya lagi pun di sini ada tambahan lagi. Untuk USB-C dan juga ada USB-A. Dan juga masih ada power outlet 12V yang. Lihat deh. Ininya silver. Jadi ada kayak apa ya. Touch. Luxury-nya gitu. Dan di tengah ini. Walaupun ini masih ada garden ya. Tapi di sini pun tidak terlalu tinggi ya. Jadi bisa dibilang sudah semi-flat sih. Dan di sini pun ada armrest-nya. Tentu saja sudah ada. Dan di sini sangat firm ya. Jadi tidak letoy. Dengan ada tambahan. Di sini dua cup holder yang bisa kita tutup secara manual. Jadi kalau misalkan bolong tidak ganggu tangan gitu ya. Jadi dipikirin sih. Ya tentu saja sudah isofix di sini. Dan semua sudah leather. Dan sangat nyaman. Karena ini sudah panoramic roof ya. Jadi kita bisa melihat pemandangan di luar. Dan di sini ada tambahan tirai ya. Jika Anda tidak mau terlalu silau. Atau tidak mau terlihat dari luar. Dan di sini juga ada handrest untuk kita turun. Atau kita ingin adjust. Dan ada juga kantong yang agak berbeda di sini ya. Jadi tidak kain. Jadi ini dia dari plastik gitu ya. Jadi lebih kuat. Jadi kita harus tarik seperti ini gitu. Dan ada kayu di sini. Dan ada stainless yang memanjang. Jika Anda kurang space ya. Jika Anda duduk di sini. Jadi Anda tidak perlu nyuruh driver. Ataupun yang duduk di depan. Anda tinggal tekan di sini. Untuk memajukan jog yang di sebelah passenger ya. Jadi Anda bisa mendapatkan space lebih luas lagi. Sekarang the moment of truth ya. Saya akan masuk ke belakang. Apakah saya muat? Oke mari kita tarik. Ya ternyata muat. Walaupun hanya menyisa mungkin dua jari ya. Tapi masih muat sih. Saya memang cukup tinggi mungkin ya. Untuk orang Indonesia. Tapi kalau untuk orang Indonesia pada umumnya. Harusnya sih muat ya di belakang. Tapi kalau buat saya. Muatnya muato. Tidak muat banget. Jadi ngepas sih kalau buat saya. Tapi ya ternyata bisa. Kalau misalkan kita tidak terlalu jalan jauh. Anda mau naruh orang di belakang. Dua orang dewasa. Masih bisa mobil ini. Jadi oke lah. Ya sekarang saatnya driving impression. Tank 500. Jadi ya mobil ini adalah sebuah mobil yang cukup tinggi. Dari bawah gitu ya. Membuat mobil ini kelihatannya ya memang. Sekelilingnya itu ya. Keliatannya memang sangat tinggi. Dan karena ini sebuah SUV ladder frame. Jadi kalau kita bawa mobil ini ya memang. Tidak seperti kalau kita bawa MPV. Atau kayak kita bawa sedan. Jadi memang rasanya itu kita di atas ya. Rasanya mirip-mirip kalau kita bawa Fortuner. Atau kita bawa Pajero lah seperti itu. Hanya saja mobil ini lebih tinggi lagi. Mobilnya dengan tenaga pun yang bisa dibilang ya aktupar ya. Mirip-mirip dengan Fortuner yang 2800 cc. Yang dimana torsinya sekitar 500 Nm. Mobil ini pun rasanya seperti itu ya. Demikian kalau saya komparasi. Mirip-mirip sama Fortuner. Untuk anda bisa bayang-bayang gitu ya. Ya karena memang tenaganya itu di atas ya. Jadi memang mobil ini ya tenaganya torsinya memang harus luar biasa. Karena apa? Karena ini adalah sebuah mobil 4WD. Sekarang kita coba ya. Kita masuk ke Sport Mode. Sekarang saya coba ya. Satu, dua, tiga. Ya itulah tadi tenaga Tank 500 yang dipersenjatai dengan sebuah mesin hybrid ya. Dengan torsi motor yang memang berasa banget sih. Jadi mobil ini itu tenaganya cukup oke. Tapi memang cukup nyaman buat anda yang mungkin ingin membawa mobil ini bukan untuk offroad ya. Tapi malah untuk dalam kota dan juga untuk membawa keluarga. Bagaimana menurut anda? Kalau menurut saya sih ya lumayan ya mobil ini. Tapi emang gede banget sih mobilnya. Tapi kalau untuk pada saat kita bawa ya rasanya ya biasa aja sih sebenarnya. Apalagi sudah kita bawa dua, tiga kali. Mungkin akan terbiasa. Dan juga mobil ini memiliki banyak sekali sensor. Jadi kita akan butuh waktu untuk mempelajari semua sensornya. Dimana nanti suatu saat harusnya kita bisa lebih aman untuk mengendarai mobil ini. Untuk suspensi ya karena ini leather frame kita tidak bisa bandingkan dengan monokok ya. Cukup oke, cukup nyaman. Karena mobil ini ya karena tinggi juga bannya juga besar. Juga suspensinya tadi sudah full ya. Menggunakan double wishbone. Pokoknya everything about this car, suspension itu sudah oke ya. Sudah cukup nyaman. Dan jika Anda ingin membawa keluarga, untuk seven-seater ini masih bisa karena badan saya pun masih muat untuk duduk di belakang. Jadi mobil ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin off-road tapi juga kepengen punya mobil keluarga. Jadi masih oke sih sebenarnya. Dengan desain yang seperti ini, looknya bisa dibilang intimidating ya. Jadi kalau misalkan kita melihat mobil ini di tol tuh kayaknya ya pengen ngasih jalan aja gitu. Atau malah pengen ngajak kebut-kebutan gitu ya. Orang Indo tuh kebanyakan seperti itu. Entah kenapa ya. Jadi mobil ini memang looknya itu cukup sangar sih. Dan buat om-om yang senang mobil gagah, kayaknya mobil ini cocok sih buat harian gitu. Jika Anda ingin mobil yang bertenaga besar, terus fiturnya komplit gitu ya. Juga nggak pake diesel tapi masih pake bensin. Jadi kita pake Ron 92 juga masih bisa. Sekarang Pertamax itu pada saat dibuat video ini itu sekitar 13.000 rupiah. Kalau kita bandingin sama diesel yang dex, jauh lebih murah ya. Jadi mobil ini bisa menjadi pilihan yang bisa dipertimbangkan. Untuk setir, mobil ini ya karena mobil tinggi ya. Jadi ya responsnya cukup baik ya. Dengan rem yang sudah 4 buah cakram ya. Jadi harus pengeremannya itu cukup baik. Memang saya tidak bisa mengetes. Tapi semua fitur rem di IBD, ABS semua tuh harusnya sudah ada di mobil ini ya. Karena mobil ini full fitur dengan ada juga fitur ADASnya komplit. Jadi harusnya mobil ini untuk kesaharian dari sisi sensor dan ADAS. Dan juga rem dan juga segala hal mengenai mobil ini sih sudah oke ya. Secara harganya juga di atas 1M gitu. Ya, satu fitur di Tank 500 ini yang cukup epic itu adalah dinamakan Tank Turn. Sekarang bersama saya ada Mas Faiz dari GWM Ponokindah Mall. Nah, sekarang saya akan dikasih tahu nih gimana caranya kita melakukan Tank Turn itu. Karena kayaknya agak ini ya, ada beberapa tombol yang harus tekan itu Mas ya. Gimana itu mas, caranya Mas? Pertama kita masukin personnel-nya ke netral. Oke, netral nih ya. Sudah di N nih. Oke, terus? Lalu kita nyalakan 4L. 4L kita tekan. Nah, disini aktif. Lalu ACC off-road, terus ke top-road. Sudah, terus? Lalu kemudian Tank Turn-nya di pencet. Tank Turn-nya ini nih, oke. Berarti udah 3 tombol ya. Steernya di putar. Steer ke kanan. Kanan, oke. Ya, sudah. Oke. Kita coba kita close. Nah, dia sudah aktif. Aktifnya di mana? Mana kelihatannya? Itu activate the Tank Turn-nya. Oh, Tank Turn-nya activated ya? Ya, disitu ada tanya. Ada step-step-nya juga kok. Oh, oke, oke, oke. Jadi sekarang? Sudah, tinggal dimasukin pindah yang gede. Pindah yang gede. Oke, kameranya nyala, lepas. Terus tekan gas. Nggak usah digas, oke. Nah, ini baru nih, nahan nih. Jadi auto-hotnya masih jalan. Nah, jadi fungsinya Tank Turn-nya ini adalah memutar pada saat off-road ya. Jadi ini harusnya sangat kepake banget sih. Nah, kayaknya pertama kali demo nih kita nih. Ya, mas ya? Nah, lebih kecil radio seputarnya dia. Ya, jadi radio seputarnya itu bisa lebih kecil. Ini sangat berguna pada saat kita ingin off-road atau kita ingin mutar di jalan yang tidak terlalu besar. Ya, kalau dipikir-pikir memang mobil ini nggak ada saingannya sih. Ini kan saya tipu Nokina Mall 1 kan. Di sebelahnya ini ada showroom-nya Land Rover ya. Dan di fender itu harganya 3M-an. Sedangkan ini hanya 1M-an. Jadi, mobil ini bisa dibilang lenggang kangkung diri kali ya. Nggak ada saingannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah worth it untuk membeli Tank 500? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih kepada GWM Motors Monokinda 1. Jika Anda tertarik mobil ini, Anda bisa hubungi sales di nomor berikut. Saya Kelly, sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton!